Pemirsa Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Musyrawas Masa Hidmat 2019-2024 resmi dikukuhkan oleh Ketua MUI Provinsi Sumatera Selatan, Aflatun Mukhtar. Acara pengukuhan dihadiri langsung oleh Bupati Musyrawas Hendagunawan yang berjalan lancar di Pondok Pesantren Sifaul Janan Musyrawas. Pertempat di Pondok Pesantren Sifaul Janan Desa Ersatan, Jamatan Morabliti Kabupaten Musyrawas, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Musyrawas Masa Hidmat 2019-2024 resmi dilantik oleh Ketua MUI Sumatera Selatan, Kiai Haji Aflatun Mukhtar. Kiai Haji Imam Aspali dipercaya menjadi Ketua MUI Musyrawas Masa Hidmat 2019-2024. Acara pengukuhan berlangsung sukses dan lancar yang dihadiri oleh Bupati Musyrawas Hendagunawan, Porko Pimda, Kepala OPD di lingkungan Kabupaten Musyrawas, Masyarakat Setempat dan Tamu Undangan. Tugas MUI ini menjadi garda terdepan untuk memuatkan dan memperkokoh umat Islam dan diharapkan MUI dapat mendukung untuk mewujudkan Musyrawas darus salam sempurna. Ketua MUI Musyrawas Kiai Haji Imam Aspali berharap bisa menjalankan tugas MUI dengan baik. Kedepan MUI Musyrawas bakal mengadakan berbagai inovasi yang dapat memimpin umat mulai dari kalangan atas hingga bawah. Salah satunya dengan kegiatan safari subuh, safari jumat, sosialisasi mengenai tata cara penyembelian hewan kurban dengan benar, hingga agenda untuk mengajak biduan untuk mengaji. Hari ini sudah dikumpulkan dan terhati oleh pengarus mulung wilayah, Bapak Profesor Aplatu Moktar, yang yaitu juga Bapak Dupati, bahwa masyarakat mengambut dengan masyarakat, dan banyak yang akan diperhatikan untuk kemurusan kemurusan yang akan datang, yang akan menjadi lebih baik lagi. Banyak inovasi di masyarakat, di ekonomi, kemudian di politik, kemudian di ibadah, serta kehubungan antar umat mereka. Sementara itu, Bupati Musyrawasen Ragunawan mengharapkan dakwah yang dijalankan nanti dapat bermanfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat yang buta huruf hijaiyah, sehingga mendapatkan perhatian khusus dalam mengenal dan mempelajari Al-Quran. Tim Liputan Selampari TV Terima kasih telah menonton!